Namun, sebelum meninggalkan Tanah Suci Taichu, Siaping terlebih dahulu mendaftarkan informasi tentang bintang. Ini karena dia masih perlu memeriksa asal setiap pesawat luar angkasa saat memasuki dan keluar Tanah Suci Taichu untuk mencegah masuknya hal-hal yang tidak diketahui. Begitu benda asing ditemukan, akan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci klan manusia, setara dengan markas besar klan manusia, jadi pemeriksaannya cukup ketat. Siaping, kamu benar-benar memiliki pesawat ruang angkasa Sein Level. Melihat Siaping datang untuk mendaftarkan pesawat ruang angkasa itu, sesepu itu sangat terkejut. Para pembudidaya biasa di negara kesengsaraan guntur umumnya tidak mampu membeli pesawat ruang angkasa tingkat Sein. Mungkin hanya keturunan langsung dari beberapa keluarga super dan jenis jenius yang disukai oleh leluhur agung yang memiliki kesempatan untuk memiliki pesawat luar angkasa tingkat Sein. Namun sejauh yang dia tahu, Siaping hanyalah orang biasa dari alam semesta timur. Selain Sekte Kiankun, tidak ada kekuatan lain di belakangnya. Menurut sumber keuangan Sekte Kiankun, diperkirakan mereka tidak mampu membeli pesawat luar angkasa tingkat Sein. Bahkan jika mereka mampu membelinya, mereka tidak akan memberikannya kepada muridnya dan meninggalkannya di markas besar Sekte Kiankun. Ini semua berkat bantuan kakak-kakakku. Tanpa kemurahan hati mereka, aku tidak akan bisa menjalani kehidupan sebaik ini hari ini, kata Siaping sembarangan, mengatakan bahwa itu semua berkat kakak-kakak seniorku. Tanah Suci Taichu. Ini. Mulut tetua berpakaian hitam itu bergerak-gerak. Dia tiba-tiba teringat bahwa Siaping telah membuat keributan di Tanah Suci Taichu, memukuli banyak murid batin dan mempermalukan mereka. Dikatakan bahwa anak ini telah memperoleh setidaknya 1 juta poin dalam kekacauan ini. Selain itu, dia sepertinya baru saja menyelesaikan tugas memperjuangkan dunia, menangkap banyak Raja Iblis, dan memperoleh 200 ribu poin. Dengan poin sebanyak itu, bukan tidak mungkin untuk menukarnya dengan pesawat luar angkasa Sein Level. Karena Tanah Suci Taichu merahasiakan informasi pribadi setiap murid, para tetua biasa tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Seorang tetua seperti dia tidak mungkin mengetahui informasi spesifik tentang Siaping. Dia hanya bisa menebak secara diam-diam dan tidak tahu untuk apa Siaping menghabiskan poinnya. Tapi mendengar kata-kata Siaping, dia merasa itu masuk akal. Oke, pesawat luar angkasa ini sudah terdaftar. Nanti, Anda bisa menggunakan pesawat luar angkasa ini untuk masuk dan keluar Tanah Suci Taichu kapan saja. Penatua berpakaian hitam itu menganggup dan menyelesaikan pendaftaran Siaping. Elder, ngomong-ngomong, saya punya satu hal lagi. Siaping melanjutkan, baru-baru ini, saya berencana meninggalkan Tanah Suci Taichu untuk pelatihan. Apakah saya perlu mendaftar terlebih dahulu? Pergi berlatih. Tetua berjubah hitam itu tercengang. Setiap murid baru yang memasuki Tanah Suci Taichu akan tinggal di sana dan berkultivasi. Mereka hanya akan pergi ketika mereka tidak bisa lagi mengembangkan diri dan keluar untuk mencari pengalaman. Tapi anak ini sudah lama tidak berada di sini, dan dia ingin pergi berlatih. Namun dia juga memikirkan berbagai pencapaian Siaping dan tiba-tiba menyadari bahwa dengan kultivasi dan kekuatan Siaping, bahkan jika dia tinggal di Tanah Suci Taichu, dia tidak akan dapat membuat banyak kemajuan. Mungkin karena itulah dia ingin keluar dan berlatih. Tentu saja, Anda harus melamar terlebih dahulu. Murid baru biasa tidak diperbolehkan meninggalkan Tanah Suci Taichu kecuali mereka menyelesaikan misi. Lagi pula, jika Anda ingin meninggalkan Tanah Suci Taichu dan pergi ke dunia lain, kamu tidak dapat melakukannya tanpa pesawat luar angkasa tingkat Sein. Penatua berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, tetapi Anda berbeda. Anda memiliki kekuatan yang cukup dan pesawat ruang angkasa tingkat Sein Anda sendiri. Tentu saja, Anda memenuhi syarat untuk masuk dan keluar Tanah Suci Taichu sesuka hati. Saya akan melaporkannya ke Anda. Terima kasih, Penatua. Siaping mengangguk, dia mendaftarkan semua informasi dan kembali ke kediamannya. Berita bahwa dia berencana meninggalkan Tanah Suci Taichu dan pergi berlatih bukanlah rahasia. Seperti badai, ia menyebar ke seluruh Tanah Suci Taichu dan diketahui oleh banyak murid. Sial, anak ini sebenarnya memiliki pesawat luar angkasa tingkat Sein dan mendaftarkannya ke Tanah Suci Taichu. Itu terlalu boros. Aku sudah hidup selama puluhan ribu tahun dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku bahkan tidak mampu membeli pesawat luar angkasa tingkat Sein. Anak ini sebenarnya punya satu. Apakah ada keadilan di dunia ini? Bukankah dia dari alam semesta timur? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Dia menebusnya dengan poin. Terakhir kali, dia membuat kekacauan di Tanah Suci Taichu dan mengalahkan banyak saudara dan saudari. Hasilnya, dia mendapatkan jutaan poin dan menjadi kaya raya. Dikatakan bahwa dia adalah sangat berterima kasih kepada kami yang telah memberinya poin di tempat pendaftaran. Tanpa kemurahan hati kami, dia tidak akan sekaya sekarang ini. Saya berterima kasih kepada delapan belas generasi nenek moyangnya. Apa yang dia maksud dengan itu? Provokasi? Itu jelas sebuah provokasi. Dia mengejek kita karena memberinya uang. Murni kami orang bodoh yang mengumpulkan uang untuk membelikannya pesawat luar angkasa tingkat Sein. Anak itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Haha, mari kita tunggu dan lihat. Hari-hari baik anak ini sudah berakhir. Daripada menggunakan poinnya untuk menebus sejumlah besar harta guna meningkatkan budidayanya, dia malah mendambakan pesawat luar angkasa yang tidak berguna untuk bersenang-senang. Bodoh sekali. Benar, aku sudah melihat banyak orang jenius yang sombong, tapi banyak juga yang terjatuh. Seringkali mereka berlari kencang di depan, tapi pada akhirnya, mereka menghilang tanpa jejak. Ya, ya, menjadi orang suci adalah hal yang paling penting. Sekarang bukan apa-apa. Jika dia tidak menjadi orang suci, dia akan tetap menjadi secangkir tanah kuning dalam puluhan ribu tahun, tidak dapat lepas dari reinkarnasi kematian. Banyak orang dari tanah suci Teichu mengertakan gigi dan mengejek serta meremehkan Xiaoping hingga ekstrim. Mereka sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Di saat yang sama, mereka menyesal dengan bodohnya memberikan poin kepada anak ini untuk menebus pesawat luar angkasa sein level. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Sejujurnya, mereka lebih suka membuang semua poin mereka daripada menghabiskan satu sen pun untuk Xiaoping, bajingan itu. Tetapi dikatakan bahwa Xiaoping telah menerobos dan mencapai alam guntur. Dia tidak dapat membuat terobosan dalam waktu singkat di tanah suci Teichu, jadi dia keluar untuk mendapatkan pengalaman. Seorang pria berbaju nila berkata, menunjukkan alasan mengapa Xiaoping meninggalkan tanah suci Teichu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu menyanjung orang lain dan meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah mata-mata Xiaoping. Mengapa kamu berbicara mewakili dia? Wajah seseorang dari tanah suci Teichu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia menatap pria yang baru saja berbicara. Semua orang memandang pria berbaju nila dengan ekspresi tidak ramah. Tidak, tidak, tidak. Merasakan tekanan yang besar, pria berbaju nila itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentu saja tidak. Aku sangat membencinya, tahu. Jika dia berdiri di sini, saya akan segera keluar dan memukulinya puluhan kali. Ia segera memperjelas posisinya, karena takut akan dipukuli jika terlambat satu langkah. Kalau begitu aku lega, sepertinya kamu salah satu dari kami. Haha, jadi bagaimana jika dia telah menerobos ke alam kesengsaraan Guntur? Kamu berbicara seolah-olah kita tidak berada di alam kesengsaraan Guntur. Ini bukan masalah besar. Murid kami dari tanah suci Teichu jauh lebih kuat dari dia. Benar, tunggu dan lihat saja, cepat atau lambat aku akan melampauinya. Dia juga menebus pesawat luar angkasa untuk keluar mencari pengalaman. Dia berpura-pura, aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Mungkin dia hanya mengendarai pesawat luar angkasa untuk bermain-main, menjemput gadis, dan menipu untuk mendapatkan makanan dan minuman. Itu benar, aku tahu bahwa Xiaoping bukanlah pria yang baik pada pandangan pertama. Banyak murid dari tanah suci Teichu meludahi Xiaoping dan meludahi bajingan itu. 2002. Beberapa hari kemudian. Xiaoping meninggalkan tanah suci Teichu dengan Myriad Stars dan tiba di badai kehampaan yang tak terbatas di Central Universe. Namun, bintang segudang yang baru lahir masih stabil seperti Gunung Tai di bawah turbulensi ruang angkasa yang kejam. Tidak ada kekuatan destruktif yang membombardir pesawat luar angkasa itu, tetapi pesawat itu tetap tidak terluka. Jika tiba-tiba ada badai luar angkasa di kejauhan, Myriad Stars Finn akan segera merentangkan tentakel dan meledakan badai luar angkasa menjadi beberapa bagian dari jarak puluhan ribu kilometer. Korin, berapa banyak sumber dunia yang perlu kita konsumsi agar Dumbo bisa berevolusi? Xiaoping bertanya pada Korin. Saya membutuhkan setidaknya 108 sumber asal dunia kecil. Korin berkata dengan suara yang dalam. Di wilayah biasa di alam semesta pusat, dunia yang dilahirkan juga terbagi menjadi dunia kecil, dunia sedang, dan dunia besar. Dunia kecil adalah yang paling umum. Dunia durian yang mereka temui tadi adalah dunia kecil. Dunia menengah relatif jarang. Adapun dunia besar, mungkin tidak akan muncul dalam sejuta tahun. Terlebih lagi, begitu dunia besar muncul, dunia tersebut akan segera diperebutkan oleh ras-ras besar. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada ras lain untuk merebutnya. Bagaimanapun, dunia yang besar mewakili sumber daya yang tidak ada habisnya. Balapan apapun akan menjadi gila. Namun, jika kita bisa mendapatkan sumber dari 10 dunia menengah atau sumber dari dunia besar, gaia juga bisa berevolusi, kata Korin. Jika mereka bisa mendapatkan sumber dunia yang besar, itu akan memenuhi kebutuhan energi untuk evolusi gaia sepenuhnya. Bagaimanapun, sumber energi dari dunia yang besar terlalu besar. Jika kita bisa menemukan dunia besar, kita bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Masalahnya adalah terlalu sulit menemukan dunia besar di sentral universe. Korin berhenti sejenak dan melanjutkan, dunia besar biasa telah lama ditempati oleh ras-ras besar. Dunia besar yang baru lahir mungkin tidak akan muncul dalam sejuta tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sulit untuk menemukan jejak dunia yang besar, sehingga lebih hemat biaya untuk menemukan dunia kecil. Itu bukan masalah besar. Aku membawa kompas harapan. Aku bisa menggunakan harta ajaib bawaan ini untuk menemukan dunia besar baru. Siaping sangat percaya diri. Jika orang biasa ingin menemukan dunia besar yang baru lahir, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mereka mungkin tidak akan menemukan petunjuk apapun bahkan setelah mencari selama puluhan ribu tahun. Namun, berbeda baginya dengan Whiskampus. Menemukan dunia yang besar tidak bisa dihindari. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan Whiskampus. Dia memasukkan rasa ilahi ke dalamnya dan mengoperasikan harta sihir bawaan yang kuat ini. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, kabut abu-abu misterius menyembur keluar dari kompas harapan dan mengalir ke lautan kesadaran Siaping. Dia segera merasakan peta langit berbintang muncul dari senjata abu-abu itu. Tujuan akhir dari peta ini adalah dunia besar yang baru saja lahir. Ayo pergi! Siaping sangat bersemangat. Dia segera memerintahkan bintang untuk berangkat menuju tujuannya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Karena alam semesta pusat terlalu besar, terjadi turbulensi spasial di mana-mana, sehingga tidak ada cara untuk melakukan lompatan spasial. Pesawat luar angkasa hanya bisa terbang dengan kecepatannya sendiri, jadi kecepatannya sangat lambat. Siaping juga tinggal di kapal selama sebulan penuh. Tentu saja, dia tidak hanya beristirahat selama periode waktu ini. Pada saat yang sama, dia juga mengolah, melahap, dan memurnikan energi yang diperolehnya dari tubuhnya. Hal ini memungkinkan kekuatan sihirnya meningkat sebagian dan dia meningkat setiap saat. Esensi, Ki, dan jiwanya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita di sini. Di depan kita ada dunia besar yang baru saja lahir. Pasti ada esensi dunia di dalamnya. Suara gembira Corin terdengar. Siaping segera melihat keluar dari pesawat luar angkasa. Dinding pesawat luar angkasa telah berubah menjadi transparan, dan dia dapat dengan jelas melihat sekeliling pesawat luar angkasa. Dunia yang luas dan tak terbatas muncul di hadapannya. Itu sama spektakulernya dengan Bima Sakti. Diameter dunia ini setidaknya 100 ribu tahun cahaya, dan masih terus berkembang. Penampilannya seperti telur angsa besar, dan dikelilingi oleh penghalang nomologis yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah entitas mandiri yang dapat memblokir badai spasial apapun dan melindungi keselamatan interior dunia. Astaga! Tanpa ragu, bintang berubah menjadi bola energi dan memasuki dunia besar ini. Segera, kapal merasakan gaya tolak yang kuat dari penghalang dunia, seolah-olah menghalangi masuknya benda-benda dari dunia luar. Namun, bintang memancarkan energi hijau yang kuat. Seperti bola ringan, ia menerobos rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan merobek semua penghalang ruang angkasa seperti penusuk. Dong! Detik berikutnya, bintang-bintang terjun ke dunia besar yang baru. Ini dunia baru. Siaping menyipitkan matanya dan memandang dunia yang baru lahir ini. Ia menemukan banyak tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, berubah menjadi hutan lebat yang subur dan penuh vitalitas. Namun, tidak ada binatang. Itu murni tumbuhan, seolah-olah itu adalah dunia primitif. Siaping, sepertinya ada seseorang di bawah sana, tiba-tiba Corin berkata dengan serius. Tiba-tiba Corin berkata serius. Melalui kekuatan bintang segudang, dia merasakan radius ratusan miliar kilometer dan segera merasakan selusin aura kuat muncul di lembah puluhan juta kilometer di bawahnya. Dia segera mengaktifkan sistem penyembunyian bintang dan menyembunyikan semua aura di kapal, menjadikannya transparan. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan Guntur tidak akan bisa merasakan keberadaan kapal itu. Di lingkungan yang asing ini, keselamatan adalah prioritas utama. Ada seseorang. Mungkinkah itu penduduk asli dunia ini? Siaping bertanya. Ini adalah dunia yang baru lahir, dan belum ada makhluk yang lahir. Kalau tidak salah, mereka pasti orang luar seperti kita. Mereka bahkan mungkin sudah menemukan dunia ini sebelum kita, kata Corin dengan suara yang dalam. Ini adalah dunia yang baru lahir. Ada hal seperti itu. Ayo pergi dan lihat siapa mereka. Mata siaping berbinar. Jika dunia ini ditemukan oleh orang lain, itu pasti akan menarik banyak musuh kuat yang datang berkelompok. Lagipula, manfaat dari dunia sebesar ini terlalu besar. Tidak ada ras yang akan melewatkannya, dan mereka akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan. Namun, mustahil baginya untuk menyerah pada dunia besar ini. Ini menyangkut evolusi Gaia, dan dia akan menjadi eksistensi tingkat Sein. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memperjuangkan asal-usul dunia ini. Astaga! Dia menyingkirkan bintang-bintang dan terbang sendirian. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia dengan cepat sampai di lembah. Segera, siaping melihat sekelompok orang muncul di lembah. Meski disebut manusia, kelompok orang ini hanya berwujud manusia. Ada simbol bintang di antara alis mereka, dan tubuh mereka memancarkan energi bintang yang pekat. Seolah-olah mereka terbungkus dalam kumpulan cahaya bintang, dan mereka tak terduga. Mereka bukan manusia, tapi ras cahaya bintang. Ras cahaya bintang dari zona mistik. 2003. Perlombaan cahaya bintang. Mengapa mereka keluar dari zona mistik? Siaping menyentuh dagunya. Berkat sistem intelijen Tanah Suci Teichu, saya menemukan banyak informasi tentang alam semesta pusat. Corin berkata, meskipun Starlight Rache berasal dari zona mistik, bukan berarti mereka tidak ingin mendapatkan keuntungan di zona biasa. Jika mereka bisa menempati suatu dunia, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimanapun, persaingan di zona mistik terlalu sengit dan kejam. Perlombaan cahaya bintang adalah perlombaan yang kuat, tetapi mereka tidak bisa unggul di zona mistik, jadi mereka suka pergi ke zona biasa untuk mendapatkan keuntungan. Mereka terlihat sama seperti manusia dari luar. Siaping mengamati Starlight Rache. Mereka memang terlihat sama, tapi struktur internalnya sangat berbeda. Mereka tidak perlu makan makanan biasa. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dengan melahap energi bintang. Umur mereka 10 kali lebih lama dari manusia biasa. Corin memberitahunya apa yang dia ketahui. Tapi sepertinya Starlight Rache telah menemukan dunia ini. Bala bantuan akan segera tiba. Ini masalah besar. Tentu saja, masalah terbesarnya adalah kita tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, berapa banyak bala bantuan yang akan dikirim oleh Starlight Rache, atau apakah ras lain telah muncul di tempat ini. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Itu mudah. Aku hanya perlu menyelinap ke dalam perlombaan cahaya bintang dan mengumpulkan beberapa informasi. Siaping mengeluarkan masker kepatuhan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi anggota Starlight Rache. Tubuhnya memancarkan energi bintang yang kuat. Dia dikelilingi oleh cahaya bintang seperti anak bintang. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, dia muncul di depan Starlight Rache tanpa ragu-ragu. Siapa di sana? Tiba-tiba, selusin anggota Starlight Rache yang sedang mengobrol di lembah merasakan aura asing. Rambut mereka berdiri tegak dan mereka terkejut. Mereka dalam keadaan siaga penuh. Bagaimanapun, bahaya mengintai dimana-mana di dunia yang aneh ini. Apapun bisa terjadi. Saudaraku, jangan khawatir. Kita berada di pihak yang sama. Siaping muncul di depan semua orang dan mengungkapkan auranya sebagai anggota Starlight Rache. Simbol bintang muncul di dahinya. Dengan bantuan komplian semas, dia bisa dianggap sebagai yang asli. Para anggota Starlight Rache sangat santai ketika mereka merasakan aura Siaping. Namun, mereka tetap sangat waspada. Lagipula, manusia pun akan sangat waspada saat melihat orang asing. Mereka tidak akan mudah mendekati mereka, takut pihak lain akan membunuh dan merampok mereka. Terkadang, anggota dari ras yang sama mungkin tidak berada di pihak yang sama. Hal yang sama juga terjadi pada Starlight Rache. Siapa kamu? Siapa namamu? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Seorang anggota Starlight Rache berteriak dan langsung bertanya. Saya Singudi, seorang petualang alam semesta. Siaping menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan percaya diri berkata, awalnya, saya bepergian di sekitar area normal, mencari dunia, tapi saya tidak berharap menemukan dunia besar yang baru lahir di sini. Saya sangat gembira, berpikir bahwa saya telah menghasilkan banyak uang. Namun, saya bertemu dengan selusin saudara dari klan yang sama di tempat ini, jadi saya ingin naik dan menyapa mereka. Lagipula, aku sudah lama jauh dari rumah, dan sangat jarang bertemu orang yang satu klan. Petualang alam semesta. Setelah mendengar ini, orang-orang dari Starlight Rache dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Petualang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan keliling alam semesta semuanya adalah ahli yang sangat kuat. Lagipula, tanpa kekuatan, bagaimana mereka berani bepergian. Dia takut dia tidak bisa keluar lama-lama sebelum dia dibunuh oleh musuh. Terkadang, menjadi seorang petualang identik dengan kekuatan. Jadi, kamu membawa pesawat luar angkasa tingkat suci yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta kapan saja. Seseorang dari Starlight Rache segera memikirkan hal ini. Itu benar, Siaping menganggup dan mengakui. Ekspresi orang-orang dari Starlight Rache menjadi lebih aneh, dan mereka tampak sedikit hormat. Apakah kamu seorang bangsawan? Siaping tahu bahwa di antara Starlight Rache, ada perbedaan besar dalam kelas sosial. Ia terbagi menjadi bangsawan dan rakyat jelata, dan kelompok menengah hampir tidak dapat diatasi. Rakyat jelata harus membungkuk dan menjaga rasa hormat ketika bertemu dengan bangsawan. Selain itu, bangsawan kaya akan sumber daya, dan bakat mereka sepuluh kali lebih kuat daripada rakyat jelata. Ini adalah kesenjangan besar yang tidak dapat ditembus oleh rakyat jelata. Sebagai bangsawan, mereka juga mempunyai segala macam keistimewaan, seperti tidak perlu membayar pajak dan lain sebagainya. Dapat dimengerti bahwa orang-orang dari Starlight Rache mengira Siaping adalah seorang bangsawan. Bagaimanapun juga, sebuah pesawat luar angkasa tingkat suci sangatlah berharga. Bahkan bangsawan besar dari Starlight Rache akan kesulitan untuk mengeluarkan pesawat luar angkasa kelas suci. Sedangkan bagi rakyat jelata, mereka mungkin bahkan tidak mampu membeli suku cadang pesawat luar angkasa. Faktanya, eksistensi kuat yang bisa menjadi petualang alam semesta pada dasarnya adalah bangsawan dari Starlight Rache. Tidak, aku juga orang biasa. Siaping memutar matanya dan berkata, Pesawat luar angkasa ini hanyalah piala yang saya peroleh dari reruntuhan yang kuat secara tidak sengaja ketika saya sedang bepergian. Jika saya mengandalkan kekayaan saya sendiri, saya tidak akan mampu membelinya sama sekali. Begitu, kamu mendapatkannya selama petualanganmu. Kamu benar-benar beruntung. Namun, untuk dapat bertahan hidup setelah memasuki reruntuhan yang kuat bukan hanya soal keberuntungan. Itu juga melambangkan kekuatan. Aku tidak menyangka seorang petualang yang kuat akan muncul di antara rakyat jelata dari Starlight Rache. Ini bagus. Orang-orang dari Starlight Rache memandang Siaping dengan kagum seolah-olah mereka sedang melihat seorang pahlawan. Mereka juga orang biasa dari Starlight Rache. Mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh dan tentu saja tahu betapa sulitnya bagi rakyat jelata untuk menjadi seorang petualang. Mereka mempunyai mimpi seperti itu ketika mereka masih muda, tetapi setelah mereka dewasa, mimpi itu hilang. Terlebih lagi, setelah mereka mengetahui bahwa Siaping juga orang biasa, mereka langsung menjadi tidak terlalu pendiam. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari kelas yang sama, jadi mereka tidak akan terlalu terkekang. Perbedaan kelas hampir tidak dapat diatasi di seluruh Starlight Rache. Kamu terlalu baik, Siaping berkata dengan rendah hati. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika komunikator salah satu orang dari Starlight Rache di depannya sepertinya berdering. Orang itu berkata dengan penuh semangat, bala bantuan kita akan datang. Mereka telah mencapai pinggiran dunia ini dan akan segera masuk. Bala bantuan, bala bantuan apa? Siaping pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya sambil mengetahui jawabannya. Saudara yang tak terkalahkan. Orang itu berkata, setelah kami menemukan dunia ini, kami segera memberitahu teman-teman kami dari ras cahaya bintang di wilayah biasa dan meminta mereka mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk merebut dunia besar ini. Jika dunia besar ini ditempati oleh kita, kekuatan Starlight Rache pasti akan meningkat pesat. Kita yang menemukan dunia baru ini juga akan menerima penghargaan yang besar. Kami bahkan mungkin dipromosikan ke tingkat bangsawan. Banyak orang dari Starlight Rache sangat bersemangat. Bagi mereka, menjadi bangsawan dari Starlight Rache hanyalah sebuah kejayaan seumur hidup. Mereka akan menerima banyak hak istimewa dan menjadi anggota penting dari Starlight Rache. Saudara Invincible, karena Anda juga telah menemukan dunia ini, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan berbagi penghargaan? Lagi pula, Starlight Rache bukan satu-satunya yang menemukan dunia ini. Ada musuh lain yang mungkin membutuhkan bantuan Brother Invincible. 2004. Ada musuh lain, apa maksudmu? Siaping bertanya tanpa mengedipkan mata. Singrongmu mengertakan gigi. Saudara Woody, sejujurnya, kami menemukan dunia ini karena keberuntungan. Kami memiliki konflik dengan ras Radiant Moon dan ras Matahari Agung. Anda tahu kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua ras ini. Kami bertarung sampai mati di zona mistik. Hal yang sama terjadi bahkan di zona biasa, bertarung segera setelah kami bertemu. Pada akhirnya, saat kami bertarung, kami secara tidak sengaja menemukan sebuah dunia besar yang baru saja lahir belum lama ini. Kami segera berhenti berkelahi dan segera memberi tahu rekan-rekan kami di klan untuk datang. Bagaimanapun, dunia besar ini sangatlah penting. Jika ditemukan oleh ras puncak seperti ras iblis atau ras manusia, kita bahkan tidak akan mendapatkan sisa apapun. Meski begitu, Radiant Moon Rache dan Glorious Sun Rache masih bersaing dengan kita untuk memperebutkan dunia besar ini. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ia mencontohkan, masih ada dua pesaing besar di dunia ini, yaitu Radiant Moon Rache dan Glorious Sun Rache. Perlombaan bulan bersinar dan perlombaan matahari agung. Siaping menyipitkan matanya. Informasi tentang kedua ras ini mengalir di benaknya. Kedua ras ini juga lahir di zona mistik. Bersama dengan Starlight Rache, mereka adalah tiga ras utama konstelasi. Ras Radiant Moon adalah ras kuat yang tumbuh dengan melahap cahaya bulan. Tubuh mereka mengandung kekuatan yin yang sangat dingin dan ekstrim. Mereka bisa membekukan segalanya hanya dengan satu gerakan. Perlombaan matahari agung adalah perlombaan kuat yang tumbuh dengan melahap cahaya bintang. Tubuh mereka mengandung inti sari matahari. Mereka memiliki temperamen yang berapi api dan seperti raksasa api yang dapat membakar ribuan mil kapan saja. Kedua ras ini adalah musuh bebuyutan Starlight Rache. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Mereka berdua percaya bahwa mereka adalah ras konstelasi yang sebenarnya. Mereka selalu ingin menelan dua ras lainnya dan menjadi raja bintang sejati. Tentu saja, saya juga anggota Starlight Rache. Adalah tugas saya untuk memperkuat ras saya. Siaping menepuk dadanya dan langsung setuju. Mendengar ini, Singrong Mudan yang lainnya tersenyum. Mereka memandang Siaping seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Identitasnya sebagai rakyat jelata membuat mereka merasa lebih baik. Orang-orang kita ada di sini. Saat itu, Singrong Mudan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan segera melihat ke atas. Siaping juga melihat ke atas dan melihat tiga berkas cahaya harta karun melesat melintasi langit berbintang, menerangi sekeliling. Mereka mengandung kekuatan cahaya bintang yang mempesona seperti galaksi, luas dan megah. Wuss! Segera setelah dia selesai berbicara, tiga sinar cahaya harta karun mendarat di sekitar lembah. Tiba-tiba, tiga kapal terbang kelas suci dari Starlight Rache muncul. Mereka tampak seperti bintang di luar dan mengandung energi astral yang padat. Kedalamannya tak terduga. Dengan keras, pintu pesawat ulang-alik terbuka saat banyak siluet muncul. Setidaknya ada seribu orang di setiap angkutan, semuanya memancarkan energi astral yang kuat. Paling tidak, mereka semua berada di alam fase hukum, dan sebagian dari mereka berada di alam kesengsaraan petir. Mereka sangat kuat dan nafas mereka menyatu. Energi astral meresap ke udara, dan seolah-olah ada puluhan ribu bintang berkumpul. Sing Rong Mu, kami di sini. Kali ini, kamu telah menemukan dunia yang baru lahir. Itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Begitu kami mengambil alih dunia ini, kalian semua akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tunggu, siapa orang ini? Dari mana dia datang? Kenapa dia muncul di tempat ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sinar cahaya bintang yang kuat terbang keluar dari pesawat ulang-alik, tiba di depan Sing Rong Mu dan yang lainnya dalam sekejap. Seketika, sesosok muncul di hadapan Xia Ping dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian biru. Kultivasi pemuda ini sangat tinggi, mencapai puncak alam kesengsaraan petir. Tubuhnya memancarkan bintik cahaya bintang seolah-olah ada banyak bintang yang mengelilinginya. Dengan tubuhnya sebagai intinya, cahaya bintang terus bertahan seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi wilayah bintang. Ketika Sing Rong Mu mendengar ini, dia segera maju ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan Sing Yong Ming, ini sebenarnya adalah petualang biasa dari ras cahaya bintang kita yang kebetulan melewati dunia ini. Dia sangat kuat, untuk melawan Radiant Moon Rache dan Glorious Sun Rache, kami berharap dia bisa membantu kami. Oleh karena itu, kami membiarkan dia tinggal. Dia sangat menghormati pemuda ini. Itu bukan hanya karena pihak lain itu kuat, jauh melampaui dirinya, tapi juga karena pihak lain itu adalah bangsawan dari Starlight Rache. Terlebih lagi, dia adalah seorang bangsawan agung dengan status terhormat. Petualang biasa, lelucon yang luar biasa, rakyat jelata ingin menjadi petualang yang mulia. Dia hanya seekor burung beo, dia tidak tahu tempatnya. Ketika Sing Yong Ming mendengar ini, dia tertawa keras seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Untuk memperjuangkan dunia ini, kami mengirim tiga pesawat ulang alih kelas suci dan tiga ribu elit dari Starlight Rache ke sini untuk memastikan tidak ada yang salah. Anda benar-benar berharap dia bisa membantu kami. Lelucon yang luar biasa, kami memiliki banyak ahli di sini. Mengapa kita membutuhkan bantuan rakyat jelata? Saya pikir dia melihat bahwa kami kuat dan ingin mengjilat kami. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang dipikirkan para petualang biasa. Yang paling mereka sukai adalah memanfaatkan kami para bangsawan. Dia memandang Xiaoping dengan jijik. Kamu bisa nyahlah sekarang. Selanjutnya, kita akan menyapu bersih balapan bulan bersinar dan balapan matahari agung, dua balapan tak berguna ini. Sampah seharusnya tidak tinggal di sini. Kamu mempermalukan dirimu sendiri dan menyeret kami ke bawah. Anda. Sing Rongmu dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka memerah. Meskipun Sing Yong Ming mengincar Xiaoping, mereka tahu bahwa dia secara tidak langsung sedang memarahi belalang. Tujuannya adalah untuk menekan rakyat jelata. Jika Xiaoping adalah bangsawan dari Starlight Rache, Sing Yong Ming mungkin akan memiliki sikap yang berbeda. Namun, mereka tidak berani memprovokasi dia secara langsung. Bagaimanapun, pihak lain itu kuat dan memiliki banyak orang. Tidak baik memprovokasi mereka. Mereka hanya bisa secara diam-diam memperingatkan Xiaoping melalui telepati. Saudara Woody, aku minta maaf. Orang ini adalah bangsawan agung dari ras cahaya bintang. Dia sombong dan tidak pernah menghormati kita rakyat jelata. Dia sangat sombong. Itu benar. Orang ini memandang rendah kita sebagai rakyat jelata dan memerintah kita seperti babi dan anjing. Namun, kekuatan di belakangnya sangat kuat dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan. Kita tidak bisa melawannya. Pernah ada orang biasa yang menyinggung perasaannya dengan mengucapkan beberapa patah kata di depan wajahnya. Pada akhirnya, dia benar-benar membunuhnya. Dia bahkan membunuh seluruh keluarganya yang berjumlah delapan belas orang. Itu sangat kejam. Saudara Woody, lebih baik kamu menanggungnya. Kita tidak bisa memprovokasi bangsawan besar seperti dia. Itu benar. Bersabarlah sebentar dan mundur selangkah. Menahannya adalah cara bertahan hidup bagi rakyat jelata seperti kita. Bersabarlah sebentar dan ini akan berakhir. Itu hanya penghinaan. Bukan berarti kita belum pernah mengalaminya sebelumnya. Bersabarlah untuk sementara waktu dan kamu akan terbiasa dengan hal itu. Singrongmu dan yang lainnya diam-diam menasihatinya dan berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. 2005. Potong-potong aku menjadi beberapa bagian. Mendengar ini, Siaping mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya telah mengamuk di alam semesta selama bertahun-tahun. Saya telah melihat semua jenis musuh. Beraninya anda begitu sombong di depan saya, kehilangan kesabaran dan mengudara. Tahukah anda jika anda bukan anggota Starlight Rache, Anda pasti sudah mati hari ini hanya karena perkataan anda tadi. Bahkan ayahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dia tahu segalanya, tapi dia tidak tahu bagaimana menahan amarahnya. Mendengar ini, ekspresi Singrongmu dan yang lainnya berubah drastis. Bagaimana dia bisa bersikap baik setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia jelas akan melawan Sing Yong Ming sampai mati. Semuanya terkejut. Sebagai rakyat jelata, mereka belum pernah berbicara sekeras itu kepada seorang bangsawan sebelumnya. Mereka tidak pernah berani melawan bangsawan seperti ini. Kau mendekati kematian, orang rendahan. Kau mendekati kematian. Sing Yong Ming berteriak dengan marah. Matanya galak dan penuh niat membunuh. Kamu baru saja berada di alam retribusi guntur. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku. Ada banyak orang sepertimu di perlombaan cahaya bintang. Tahukah kamu itu? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan sebenarnya dari seorang bangsawan. Orang rendahan sepertimu, meskipun kamu cukup beruntung bisa bertemu secara kebetulan, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kami para bangsawan. Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya jatuh, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan pedang panjang berwarna biru langsung terbang keluar dari tubuhnya. Pedang panjang ini diukir dengan rune bintang yang padat, dan mengandung energi bintang yang sangat banyak. Samar-samar, sepertinya ada bidang bintang di dalamnya. Alat suci. Tidak diragukan lagi, ini adalah alat suci tingkat rendah. Aku paham. Ternyata kamu punya alat suci tingkat rendah. Pantas saja kamu sombong sekali. Siaping tiba-tiba menyadari mengapa Sing Yong Ming begitu percaya diri dan sombong. Ternyata dia punya alat suci. Bahkan jika itu adalah alat suci tingkat rendah, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur Sing Yong Ming sepuluh kali lipat, membuatnya tak terkalahkan di alam retribusi guntur. Perlu diketahui bahwa di alam semesta timur, alat suci sudah cukup untuk menekan nasib sebuah faksi. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jika jatuh ke tangan ahli rilem retribusi guntur, secara alami ia akan mampu mengerahkan kekuatan tak terbatas, cukup untuk menghancurkan dunia. Orang rendahan. Sing Yong Ming menyeringai jahat, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan memberitahumu perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Kamu belum maju ke alam bijak, tapi kamu masih berani bertindak begitu sombong di depan seorang bangsawan. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Ketika saya mematahkan semua anggota tubuh anda dan melumpuhkan semua kultifasi anda, anda akan mengerti mengapa bangsawan adalah kelas yang tidak boleh anda sakiti. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan membiarkanmu hidup seperti anjing. Saya akan membunuh ayam untuk menakuti monyet dan menjadikan anda contoh. Kecelakaan Gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, sejumlah besar energi astral menyembur keluar dari tubuh Sing Yong Ming. Lampu astral yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat sejumlah besar energi mengalir deras ke pedang panjang. Dalam sekejap, pedang panjang itu meledak dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan mengamuk. Sinar demi sinar pedang kibiru meledak, berubah menjadi jaring pedang menakutkan yang mencakup lebih dari 10.000 km. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, dan praktis tidak ada celah sama sekali. Secara tidak jelas, jaring pedang ini mengandung energi astral yang tak terbatas. Sepertinya ada bintang-bintang yang berputar satu demi satu, menyatu dan membentuk satu kesatuan yang beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Formasi pedang stelar ini sepertinya mampu berkomunikasi dengan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Satu demi satu, kekuatan bintang dimasukkan ke dalam formasi, meningkatkan kekuatan formasi ini ke tingkat yang sangat menakutkan. Sudah berakhir, kali ini kakak Woody sudah selesai. Aku sudah lama memberitahunya untuk bertahan dan tidak bersikap impulsif. Tapi sekarang sudah terlambat. Huh, kenapa dia harus bertarung dengan para bangsawan? Mereka punya bisnis yang sangat besar, dan mereka bahkan punya senjata suci. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Sayang sekali sulit bagi kita rakyat jelata untuk memiliki pahlawan yang gigih. Saya tidak menyangka dia akan mati sekarang. Sing Rongmu dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya senjata suci tingkat rendah ini. Itu diringkas menjadi formasi pedang tiada taraf, yang cukup untuk menghancurkan ahli terkemuka manapun menjadi berkeping-keping. Sing Yongming, yang memegang senjata suci tingkat rendah, mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di alam kesengsaraan petir. Tidak banyak orang yang berani menolak. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Sing Yongming. Kamu sombong sekali hanya karena kamu mempunyai senjata suci tingkat rendah. Kamu tidak tahu seberapa besar alam semesta ini. Apalagi senjata suci tingkat rendah, bahkan jika kamu mempunyai selusin senjata suci, kamu tidak akan menjadi seperti itu. Cocok untukku. Siaping tetap tidak terpengaruh di hadapan jaring pedang astral. Dengan pikiran, gelombang energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk idola Dharma, diagram bintang segudang dunia. Diagram itu terbentang ratusan ribu kilometer, dan seluruh dunia meredup. Lebih dari satu juta bintang muncul di kedalaman diagram, menutupi sekeliling dengan padat. Bintang-bintang berkumpul, seolah-olah membentuk wilayah berbintang yang tak terbatas. Semua orang merasakan tekanan menyesakan datang dari kedalaman diagram, menyebabkan ruang terdistorsi. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat itu, jutaan bintang bergetar pada saat yang sama, memancarkan sinar cahaya biru satu demi satu. Mereka berkumpul, membentuk sebuah pintu besar dalam sekejap. Itu adalah pintu berbintang. Tampaknya sedang berkomunikasi dengan dunia bintang. Tanda yang rumit dan mendalam muncul di kusen pintu, sepertinya mengandung kekuatan tertinggi bintang. Satu demi satu, bintang-bintang besar terukir di pintu. Begitu pintu itu muncul, itu langsung menekan sembilan langit dan sepuluh bumi. Bahkan cahaya dunia pun kehilangan warnanya, dan seluruh energi dunia membeku sepenuhnya. Semua orang di Starlight Rache tersentak. Mereka merasakan tubuh mereka ditekan oleh bintang-bintang. Mereka hampir tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak berani bernapas. Mereka merasakan bahwa pintu itu sepertinya berisi misteri tertinggi bintang-bintang. Itu tidak dapat diduga dan tidak dapat dihentikan. Bang! Hanya dengan satu serangan, gerbang langit berbintang ditekan, menghancurkan semua jaring pedang. Satu demi satu, pedang ki berubah menjadi bubuk. Ada suara ledakan energi di mana-mana, dan tanah terbelah dengan kawah yang mengejutkan. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah, membuat suara retakan seperti jaring laba-laba. Pedang panjang itu juga hancur dalam sekejap. Kekuatan tirani bintang-bintang ditransmisikan ke tubuh Sing Yong Ming, langsung membuatnya terbang. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang panjang di tangannya. Dengan suara dentang, pedang panjang itu juga jatuh ke tanah. Setelah mengalami pukulan yang begitu serius, vitalitas pedang panjang itu sepertinya rusak, dan cahaya pada pedangnya meredup. Sing Yong Ming terluka parah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah di tempat. Astaga! Siaping meraih pedang panjang di tangan kanannya. Kekosongan itu bergetar, dan dia segera meraih pedang panjang di tangan kanannya. Bas gelombang. Pedang panjang itu sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri saat ia terus meronta dan bersenandung. Dua karakter misterius dan mendalam yang terbentuk dari energi astral melayang di permukaan pedang. Kedua karakter ini tak lain adalah, Star Destroyer. Star Destroyer adalah nama artefak suci tingkat rendah ini. 2006. Kamu masih ingin berjuang? Tunduk saja dengan patuh. Siaping bisa merasakan keengganan pedang itu. Tampaknya tidak mau menyerah. Ini sudah diduga. Setiap alat suci merasa sangat bangga. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ditambah lagi, alat suci ini telah disempurnakan oleh Sing Yong Ming. Pikirannya berubah, dan api neraka emas gagak jauh di dalam tubuhnya membanjiri pedang panjang ini. Desis mendesis gelombang. Dalam sekejap mata, gumpalan asap putih keluar dari pedang panjang dan jeritan menyedihkan datang dari dalam pedang. Seperti roh jahat, ia membakar roh artefak pedang panjang itu dan menyebabkannya menjerit dengan sedih. Rasa dingin muncul dari lubuk hati semua orang saat mereka menatap Siaping dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan anak ini terhadap pedang penghancur bintang hingga membuat roh artefak-artefak suci berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini karena kekuatan api neraka gagak emas. Kekuatannya terlalu mengerikan. Terutama pada level Siaping saat ini, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah nyala api yang bahkan bisa membakar iblis sampai mati. Bagaimana mungkin roh seorang saint yang bisa menahannya? Saat benda itu meresap ke dalam peralatan suci, benda itu langsung membakar roh itu hingga setengah mati. Seolah-olah berada di neraka dan digoreng, dipanggang, dan disiksa. Bang! Segera, Sing Yong Ming, yang berada jauh, memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan bahwa hubungan mentalnya dengan peralatan suci tingkat rendah, pedang penghukum bintang, telah diputus secara paksa. Ini berarti peralatan sucinya telah disempurnakan secara paksa oleh orang lain, dan dia, pemiliknya, telah dipaksa keluar. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena tidak mungkin bagi para penggarap di bawah level Saint untuk menyempurnakan peralatan suci secara paksa, bahkan jika itu adalah peralatan suci dengan level paling rendah. Bagaimanapun, hubungan mental antara dia dan peralatan suci itu begitu kuat sehingga tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Jika bocah ini bisa memperbaikinya, bukankah itu berarti kekuatannya telah mencapai level Saint? Tapi ini tidak mungkin. Jika dia benar-benar seorang suci, dia tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Dengan berpikir, mereka semua akan berubah menjadi debu. Bajingan ini pasti menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui dan menakutkan untuk menciptakan efek seperti itu. Sing Wudi, kamu berani mencuri peralatan suciku. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan berhenti sampai kamu mati? Sing Yong Ming meraum marah, matanya terbuka lebar saat dia menatap Xia Ping. Niat membunuh yang tak terbatas muncul di dalam hatinya, dan matanya merah padam, dipenuhi dengan pembuluh darah yang pekat. Jika kamu ingin mengambilnya, biarlah. Apakah aku perlu mendiskusikannya denganmu? Sekarang artefak suci berkualitas rendah ini jatuh ke tangan anda, itu seperti mutiara yang tertutup debu. Sekarang setelah aku mengambilnya, aku juga ingin memberitahumu satu hal. Anda masih belum layak mendapatkan artefak suci. Seseorang yang hidungnya jelek ingin belajar dari orang lain dan menggunakan artefak suci. Bukankah itu seperti anak berusia tiga tahun yang mengayunkan pedang? Xia Ping berkata dengan nada menghina. Dengan gelombang cahaya, dia melemparkan artefak sein berkualitas rendah, pedang pembasmi bintang, yang sudah berhenti meronta, ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dia sangat santai tentang hal itu. Mencari kematian, kamu mendekati kematian. Melihat adegan ini, Sing Yong Ming sangat marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia merasakan bahwa hubungan mental antara dia dan pedang hukuman bintang telah hilang sepenuhnya. Terlebih lagi, ketika dia melihat pedang hukuman bintang jatuh ke tangan lawannya, dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya dia. Kita harus tahu bahwa itu adalah artefak suci tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa artefak suci tingkat rendah ini adalah seluruh kekayaannya. Itu adalah apa yang diandalkan untuk mendominasi alam semesta. Untuk mendapatkan artefak suci tingkat rendah ini, dia telah menderita banyak keluhan dari keluarganya. Dia telah mengalami banyak penghinaan, harus menjilat leluhur lama, dan bahkan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mendapatkannya. Tapi sekarang, benda itu telah diambil tepat di depan hidungnya. Seperti kata pepatah, menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan sama dengan membunuh orang tua. Saat ini, Bestart ini tidak hanya menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan. Dia jelas ingin membuatnya bangkrut dan menghancurkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kebencian seperti itu sebanding dengan pemusnahan seluruh klan. Ia berteriak, semua elit ras cahaya bintang, patuhi perintahku. Segera siapkan aray pembunuh absolut cahaya bintang tanpa batas dan bunuh bajingan ini. Aku harus mencabik-cabiknya dan menghancurkan jiwanya. Meskipun Sing Yong Ming bukan pemimpin dari semua anggota Starlight Rache yang hadir, dia adalah pemimpin salah satu kapal udara tingkat suci. Dia memiliki total seribu elit Starlight Rache di bawahnya. Para elit Starlight Rache ini sangat kuat. Ada 800 alam Transcendensi dan 200 alam Kesengsaraan Petir. Kekuatan ini cukup untuk menjungkirbalikan dunia manusia dan menyapu bersihnya. Apalagi mereka lahir di zona mistik. Tubuh mereka mengandung energi astral yang menakutkan. Dari segi kekuatan individu saja, mereka jauh lebih unggul dari ahli manusia biasa pada level yang sama. Jika tidak ada sage, kekuatan ini mungkin bisa menyapu sebagian besar kekuatan di Kosmos Timur. Pada saat ini, di bawah kemarahan Sing Yong Ming, seribu anggota Starlight Rache segera bergerak. Mereka terlatih dengan baik dan seperti tentara, mereka mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Hulala Gelombang Seketika, gelombang energi astral yang mendominasi keluar dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi bintang, mereka memancarkan sinar cahaya bintang biru yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang ini begitu terang sehingga seolah-olah membentuk wilayah bintang yang tak terbatas. Samar-samar, cahaya bintang dari kelompok orang ini menyatu, membentuk peta langit berbintang dari alam luar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasinya, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Tercelah Ketika Sing Rongmu dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengatupkan gigi. Mereka merasa Sing Yongming ini terlalu tercelah. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam pertarungan satu lawan satu, jadi dia menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin untuk mengeroyok Sing Woody. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya peta formasi ini. Itu berisi energi astral yang tak ada habisnya yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan ribuan pembangkit tenaga listrik Starlight Rache yang dikumpulkan bersama sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Rilem Kesengsaraan Petir. Faktanya, ini juga merupakan formasi Starlight Rache tingkat tentara yang terkenal. Itu khusus digunakan untuk menghadapi pertempuran tingkat perang. Kali ini, ribuan elit telah tiba untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari Radian Moon Rache dan Glorious Sun Rache. Tapi sekarang, mereka benar-benar menggunakannya untuk berurusan dengan orang-orang mereka sendiri, dan satu orang saja. Ini seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Mereka tidak menyangka Sing Yong Ming menjadi gila seperti ini. Mati, mati, kamu rakyat jelata. Ekspresi Sing Yong Ming sangat ganas dan mematikan. Untuk membunuh rakyat jelata yang merampas artefak suci kelas rendahnya, dia tidak peduli tentang apapun. Bahkan jika dia menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin dan akan dihukum berat ketika dia kembali ke Starlight Rache, dia tidak peduli. Artefak suci tingkat rendah itu adalah nyawanya, istrinya. Dia akan bertarung dengan nyawanya jika ada yang mengambilnya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia akan membunuh rakyat jelata ini dalam sekejap. Gemuru Gelombang Segera setelah dia selesai berbicara, ribuan elit dari Starlight Rache membentuk segel dengan tangan mereka dan mengaktifkan energi astral di tubuh mereka, meningkatkan kekuatan formasi hingga ekstrim. Peta formasi ini runtuh, luas dan tak terbatas, dari kehampaan. Satu demi satu, bintang berjatuhan dari langit. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mereka padat dan memenuhi radius puluhan juta kilometer. Hampir tidak ada jalan keluar. 2007 Formasi pembunuhan absolut cahaya bintang tanpa batas. Formasi yang menarik. Namun, ini hanyalah permainan anak-anak. Saya telah melihat teknik yang lebih hebat lagi. Hancurkan. Ekspresi Siaping sangat tenang. Dia tidak tergerak sama sekali. Gelombang energi tirani muncul dari tubuhnya. Bentuk Dharma Universal lainnya meledak. Itu adalah gajah ilahi yang berdiri tegak di langit dan menyatu dengan gerbang luar angkasa. Gajah ilahi ini melangkah keluar dari dalam gerbang luar angkasa. Tubuhnya diperkuat oleh energi ribuan bintang, yang membuat kekuatan gajah ilahi terus meningkat. Ia meraung ke langit dan menghancurkan bintang-bintang. Begitu muncul, ia tidak mengelak. Seperti benteng luar angkasa, ia membombardir peta formasi Starlight Rache dengan gagah berani. Ledakan. Satu serangan seperti ribuan bintang yang meledak pada saat bersamaan atau jutaan gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Kekuatan yang dikandungnya berada di luar imajinasi para kultifator biasa. Kombinasi bentuk gajah ilahi dan bentuk bintang Dharma semesta tidaklah sesederhana satu tambah satu. Setidaknya kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Itu seperti tabrakan bintang, menyapu semua yang dilewatinya. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh besar gajah ilahi bertabrakan dengan peta formasi. Segera, peta formasi hancur berkeping-keping. Bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bagaimana ini mungkin? Para elit dari Starlight Rache tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini adalah formasi pertempuran internal dari Starlight Rache mereka. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Thunder Retribution Realm manapun. Bahkan jika mereka memiliki senjata suci, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, pria di depan mereka ini menggunakan tangan kosong. Dia hanya menggunakan bentuk Dharma Universal miliknya untuk mengamuk. Dengan kekuatan absolut, dia menghancurkan formasi yang mereka buat menjadi beberapa bagian. Mereka dengan jelas melihat cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menembus kehampaan dan membombardir gajah ilahi. Namun, gajah ilahi tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tampaknya telah mencapai ranah kekebalan. Of. Formasinya rusak. Para elit dari Starlight Rache mengalami reaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Organ dalam mereka rusak parah, dan wajah mereka pucat pasi. Mereka merasa tubuh mereka telah terluka parah oleh kekuatan tirani, dan tulang mereka hancur. Tubuh mereka seperti dedaunan yang tertiup angin kencang, dan mau tidak mau mereka mundur. Dong! 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 Banyak elit klan cahaya bintang yang terhempas dan terhempas ke pegunungan jauh, menciptakan lubang raksasa. Area dalam jarak 10.000 km penuh dengan lubang dan cekungan, sehingga tampak seperti permukaan bulan. Bahkan Sing Yong Ming pun sama. Meskipun dia tidak menanggung beban paling berat, dia berdiri di dekatnya. Ia tertiup angin kencang sejauh ratusan kilometer. Ia merasa tubuhnya akan diratakan oleh angin dan akan dihancurkan menjadi pasta daging. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia lemah seperti semut. Mustahil! Apa yang terjadi? Lebih dari seribu elit ras cahaya bintangku telah membentuk formasi pembunuhan tertinggi cahaya bintang tanpa batas. Manusia dan Tuhan tidak dapat dihentikan. Sing Yong Ming benar-benar putus asa. Dia tidak berani percaya bahwa mereka tidak hanya tidak dapat membunuh bocah ini, tetapi mereka juga dikalahkan di tempat oleh pihak lain, benar-benar dikalahkan. Ia merasa ini adalah hal yang paling konyol di dunia. Dong! Sebelum Sing Yong Ming dapat memahami apa yang sedang terjadi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Xia Ping. Dia menginjak Sing Yong Ming ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Anda! Sing Yong Ming kaget dan marah pada saat bersamaan. Perasaan terhina melonjak dari telapak kaki hingga puncak kepalanya. Dia sangat marah. Sebagai bangsawan besar dari suku cahaya bintang, dia tinggi dan perkasa, tapi sekarang, dia diinjak oleh seorang petani di depan umum. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan seumur hidup ini. Namun, tidak ada cara baginya untuk melawan. Ini karena tendangan tersebut telah menyegel seluruh energi di tubuhnya. Seolah-olah dia telah disegel, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Terlebih lagi, dia baru saja terluka parah oleh Xia Ping. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatannya. Saat ini, dia bahkan lebih rapuh dari bayi. Sekalipun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu masih ingin mencabik-cabikku? Apakah menurut Anda Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda seorang bangsawan? Anda dapat mengalahkan dan membunuh rakyat jelata sesuka Anda, memperlakukan mereka seperti babi dan anjing. Apakah kamu percaya bahwa meskipun aku membunuhmu dan mencabik-cabikmu, keluarga di belakangmu tidak akan bisa melakukan apapun padaku? Xia Ping menatap Sing Yong Ming dengan acuh tak acuh. Jika Xia Ping mengatakan ini sebelumnya, Sing Yong Ming akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, sekarang berbeda. Lebih dari seribu elit telah dikalahkan oleh orang di depannya ini. Dan dia juga dipukuli seperti anjing mati. Tidak ada cara baginya untuk melawan. Jika pihak lain benar-benar membunuhnya, maka keluarga di belakangnya tidak akan bisa membalas dendam. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Jika dia bersembunyi di mana saja, suku cahaya bintang akan dapat menemukannya. Dan bahkan jika dia, Sing Yong Ming, meninggal, itu akan sia-sia. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari Xia Ping. Itu menembus jauh ke dalam tulangnya. Seolah-olah dia berani mengatakan apapun, kepalanya akan diremukkan oleh pihak lain. Sing Yong Ming tidak meragukan pria di depannya punya nyali untuk melakukannya. Monster! Ini monster! Ribuan elit suku cahaya bintang yang dikirim terbang dan terluka parah di tempat memandang Xia Ping dengan ketakutan. Seolah-olah mereka adalah tikus yang melihat kucing. Ketakutan yang tak terkendali muncul dari tubuh mereka. Serangan dari Xia Ping sebelumnya telah menghancurkan seluruh isi perut mereka, memungkinkan mereka merasakan aura kematian dan kekuatan tak terkalahkan. Ada lebih dari seribu dari mereka yang bekerja bersama. Bahkan Sing Yong Ming, yang memegang artefak suci tingkat rendah, akan langsung hancur menjadi daging cincang. Namun, anak ini sebenarnya telah mengalahkan mereka dengan mudah. Bagaimana mereka bisa membayangkan hal seperti ini? Ya Tuhan, kakak Invincible terlalu kuat. Bangsawan Sialan, lebih dari seribu dari mereka bergabung dan mengerahkan formasi pembunuhan tertinggi, tapi itu sia-sia. Dia dihabisi hanya dengan satu pukulan. Itu benar. Bahkan senjata suci pun tidak berguna. Kekuatannya tidak terbatas. Karakter menakutkan seperti apa yang telah kita ketahui. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang petualang di alam semesta? Luar biasa, sungguh luar biasa. Bunga-bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak ada bandingannya sama sekali. Pantas saja Brother Invincible tidak takut sebelumnya. Kekuatan ini begitu kuat hingga membuat orang bergidik. Sing Rongmu dan yang lainnya tercengang. Mereka menahan napas, tidak bisa mempercayai mata mereka. Sebelumnya, mereka mengira sia-ping pasti sudah mati. Mereka mengira dia akan dibunuh oleh Sing Yong Ming dan yang lainnya seketika, berubah menjadi debu. 2008. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Mau disobek atau digoreng? Sia-ping menatap Sing Yong Ming yang berada di kakinya. Nada suaranya dingin dan seram. Aku, aku tidak ingin mati. Aku seorang bangsawan dari ras cahaya bintang. Aku mempunyai seorang bijak di belakangku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu juga akan mati. Anda pasti akan mati. Sing Yong Ming menggigil saat dia mengancam. Begitu, sepertinya kamu tidak bisa berbicara bahasa manusia. Aku akan menghancurkan kepalamu saja. Mata sia-ping bersinar dingin. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku kaya, aku kaya. Sing Yong Ming sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia buru-buru berteriak, takut pria di depannya akan meremukkan kepalanya karena marah. Dia akhirnya tahu bahwa latar belakangnya tidak berguna di hadapan pria ini. Saudaraku, kasihanilah. Saat ini, dua suara datang dari jauh. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berkulit hitam dan yang lainnya adalah seorang pemuda berambut panjang berkulit putih. Budidaya mereka telah mencapai puncak keadaan kesengsaraan guntur. Pada saat yang sama, mereka memancarkan aura berdarah besi yang bahkan lebih kuat dari aura Sing Yong Ming. Mereka berdua adalah bangsawan dari Starlight Rache dan kapten dari salah satu pesawat luar angkasa. Mereka memimpin ribuan elit Starlight Rache. Dapat dikatakan bahwa status mereka tidak lebih rendah dari Sing Yong Ming. Siapa kamu? Xia Ping mengangkat alisnya dan memandang kedua tamu tak diundang itu. Saya Sing Yang Ping. Ini Sing Yiliang, kapten dari dua pesawat luar angkasa ini. Dia juga salah satu pemimpin yang memimpin tim untuk menduduki dunia besar ini. Dia adalah bangsawan dari Starlight Rache. Orang yang berbicara adalah Sing Yang Ping. Dia tersenyum. Aku di sini untuk memintamu melepaskan Sing Yong Ming. Dia hanya bermulut murahan. Dia tidak bermaksud jahat. Terlebih lagi, kita semua dari Starlight Rache. Mengapa kamu harus bertarung sampai mati di sini? Saya harap Anda bisa bersikap lunak, saudara. Itu benar. Dan senjata suci tingkat rendah itu. Kuharap kamu bisa mengembalikannya ke Sing Yong Ming. Itu adalah harta hidupnya. Dia tidak bisa kehilangannya. Itu hanya kesalahpahaman. Sing Yiliang juga berbicara. Mulut murahan. Salah paham. Mendengar itu, Xia Ping langsung tertawa. Itu adalah cibiran. Sebelumnya, dia mengeluarkan artefak suci untuk membunuhku. Dia bahkan mengerahkan lebih dari seribu orang. Apakah itu juga salah paham? Mundur sepuluh ribu langkah, meskipun itu adalah kesalahpahaman, mengapa kalian tidak keluar untuk menghentikannya ketika dia ingin membunuhku sekarang? Sekarang Sing Yong Ming dalam masalah dan dirugikan, kalian melompat keluar. Kalian pasti tahu cara berlayar bersama angin. Saudaraku, itu memang kesalahan Sing Yong Ming barusan. Dia masih muda dan sedikit impulsif. Lagi pula, kamu baik-baik saja. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, bisa dikatakan dia sudah menerima hukuman yang cukup. Kamu bisa juga dianggap sebagai orang yang berstatus. Tidak perlu terus bersikap sombong, jika tidak, tidak akan baik bagi siapapun. Sing Yong Ming mengerutkan kening. Dia merasa anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Benar. Jika anda benar-benar tidak mau, kami dapat memberi anda sejumlah hadiah sebagai kompensasi atas kekasaran Sing Yong Ming. Setidaknya kami akan mendapat penjelasannya. Sing Yi Liang memberikan sarannya. Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya memudar, siaping mulai bergerak. Sebuah cakar ditampar, menyegel langit dan mengunci bumi. Seluruh ruang ini direbut oleh cakar raksasa ini, dan semua elemen tanah, angin, air, dan api seolah-olah telah direbut. Apa? Sing Yang Ping dan Sing Yi Liang sama-sama merasakan teror dari cakar ini. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Rambut mereka berdiri tegak, seolah cakar ini akan langsung merobek jiwa mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya merasakan kekuatan mengerikan dari pria di depan mereka. Di depan orang ini, mereka tidak lebih kuat dari bayi. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Dong. Detik berikutnya, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka ditampar keras ke tanah, menciptakan kawah besar. Mereka seperti anjing mati. Dengan beberapa suara retakan, lebih dari sepuluh tulang di tubuh mereka patah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Pakaian mereka langsung robek menjadi dua, dan kulit mereka terkoyak, memperlihatkan banyak luka berdarah yang mengerikan. Anda. Xing Yangping dan Xing Yi Liang sama-sama terkejut sekaligus marah. Mereka memandang Xiaoping dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Xiaoping akan berani menyerang mereka saat ini. Ini benar-benar melanggar hukum. Kamu apa kamu? Kamu tidak bahagiakan. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan langsung melumpuhkanmu? Aku akan membuatmu lebih buruk dari sampah. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa menjadi bangsawan tanpa berkultivasi. Xiaoping melirik mereka. Mendengar ini, Xing Yangping dan Xing Yi Liang ketakutan setengah mati. Hati mereka dipenuhi dengan rasa dingin dan ketakutan yang tak ada habisnya. Jika budidaya mereka dilumpuhkan, identitas bangsawan mereka akan segera dilucuti ketika mereka kembali ke perlombaan cahaya bintang. Bahkan jika identitas mereka tidak dilucuti, mereka lebih buruk daripada anjing tanpa budidaya. Mereka mungkin juga dibunuh secara langsung. Ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu ingin menonjol ketika kamu tidak mampu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiaoping melihat ke bawah dari atas. Biar ku katakan sejujurnya, aku telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun. Aku telah melihat semua jenis orang dan ras. Perbedaan omong kosong antara bangsawan dan rakyat jelata tidak ada apa-apanya di mataku. Hanya ada satu kebenaran di alam semesta ini, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Kamu ingin menggunakan identitasmu untuk menekanku. Kamu mengalami delusi. Tentu saja, Anda juga bisa merasa tidak bahagia. Jika kamu tidak senang, kamu bisa melompat keluar dan menantangku. Siapa lagi yang tidak bahagia sekarang? Dia melirik semua orang. Banyak anggota Starlight Rache merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es ketika tatapan Xiaoping melewati mereka. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Meski pemimpin mereka dipukuli seperti anjing mati, mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Itu karena ribuan saudara sebelumnya telah menjadi peringatan. Biarpun mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi monster ini. Kalau begitu, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Siapapun yang berani menonjol akan menjadi orang pertama yang mati. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah seorang ahli, seorang ahli tiada taraf yang dapat menekan segalanya. Bangsawan omong kosong apapun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bahkan tidak layak untuk disebutkan. Singrongmu dan yang lainnya kagum pada Xiaoping. Mereka mengagumi Xiaoping dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan memperlakukannya sebagai idola hidup mereka. Jika suatu hari mereka bisa mencapai alam ini dan menekan para bangsawan ini hingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, mereka akan rela mati karenanya. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lagi pula kamu tidak berguna, mati saja. Xiaoping memandang Sing Yongming dengan acuh tak acuh. Tunggu, jangan bunuh aku. Aku punya uang tebusan. Aku punya harta yang bisa memberikan kompensasi padamu. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Sing Yongming sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Kakinya gemetar. Oh, harta karun apa? Saya telah mencuri artefak sage anda. Anda masih memiliki harta karun. Xiaoping tersenyum. Juga, aku memiliki teknik rahasia tertinggi dari Starlight Rache. Ini adalah warisan para bangsawan. Sebagai rakyat jelata, kamu pasti belum mempelajarinya. Aku bisa mengajarimu. Aku bisa mengajarimu segalanya. 2009. Ada kesenjangan besar antara bangsawan klan cahaya bintang dan warga sipil. Tidak hanya terdapat perbedaan dalam bakat dan sumber daya, tetapi terdapat juga kesenjangan yang sangat besar dalam pewarisan berbagai teknik rahasia. Rakyat jelata hanya bisa mempelajari beberapa kemampuan magis tingkat rendah, tapi bangsawan bisa mempelajari semua jenis kemampuan magis yang kuat. Hal ini juga menyebabkan perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak, yang tidak dapat diukur dengan mil. Mendengar ini, ekspresi Xing Yangping, Xing Yi Liang dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin angkat bicara dan menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah seni rahasia tertinggi dari suku cahaya bintang. Bagaimana mereka bisa begitu saja memberikannya kepada orang lain? Itu adalah kejahatan pengkhianatan yang besar. Namun mereka masih diam. Pertama-tama, orang ini adalah anggota suku cahaya bintang. Meskipun dia adalah orang biasa, dia tetap bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka. Sekalipun masalah ini tersebar, hal itu tidak akan dianggap sebagai membocorkan informasi kepada mereka. Kedua, berdasarkan kekuatan orang ini, bahkan tanpa keterampilan rahasia tertinggi dari suku cahaya bintang, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di alam bencana guntur. Sejujurnya, jika Xing Yi kembali ke suku cahaya bintang alih-alih pergi berlatih, Raja suku cahaya bintang mungkin akan membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi bangsawan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memperoleh keterampilan rahasia tertinggi klan cahaya bintang terlebih dahulu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu hanya akan menjadi lapisan gula pada kuenya. Akhirnya, mereka tidak bisa mengalahkan anak ini sama sekali. Jika mereka berani membuat keributan, meskipun pihak lain tidak membunuh mereka karena mereka berasal dari klan yang sama, akan mudah baginya untuk melumpuhkan mereka. Ini menarik, saya memang sangat tertarik dengan beberapa teknik rahasia para bangsawan yang tiada taraf. Meskipun mempelajarinya lebih baik daripada tidak sama sekali dan tidak akan meningkatkan kekuatan saya banyak, saya masih bisa belajar darinya dan belajar darinya. Xia Ping mengusap dagunya, tebusan ini bisa membuatmu tetap hidup, tapi jangan main-main. Jika aku menemukan sesuatu yang mencurigakan, kamu akan mati tanpa dikuburkan. Tentu saja aku tidak akan mempermainkanmu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Setelah mendengar ini, Xing Yong Ming menghela nafas lega. Sepertinya dia telah membuat taruhan yang tepat. Mengungkap beberapa teknik rahasia suku cahaya bintang akan membuatnya bisa hidup. Ini adalah kesepakatan yang berharga. Namun, kehilangan artefak suci tingkat rendah masih membuatnya sedih sampai mati. Bagaimanapun, itu adalah seluruh kekayaannya. Namun, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, artefak suci bukanlah apa-apa. Selama dia bisa bertahan hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Kalau begitu katakan sekarang, aku mendengarkan. Xia Ping berkata dengan ringan. Iya. Xing Yong Ming segera memberitahu Xia Ping tentang beberapa seni rahasia tertinggi dari Starlight Rache yang dia ketahui. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan sehingga hanya dia dan Xia Ping yang bisa mendengar isi percakapan. Itu karena ada banyak rakyat jelata di sini. Alasan mengapa dia bisa mengungkapkan seni rahasia kepada Xia Ping adalah karena dia mengenali kekuatan Xia Ping. Namun, berbeda dengan rakyat jelata lainnya. Satu jam kemudian, dia memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang teknik rahasia Starlight Rache. Menarik. Xia Ping menyipitkan matanya. Dari Xing Yong Ming, dia telah mempelajari banyak teknik rahasia perlombaan cahaya bintang, tetapi yang paling penting adalah warisan dan teknik tertinggi perlombaan cahaya bintang, Kitab Suci Bintang Yin Yang. Ini adalah keterampilan tak tertandingi yang berasal dari suku cahaya bintang. Dengan melahap energi bintang-bintang dan mengumpulkannya, itu akan membentuk Kitab Suci yang tak tertandingi, yang kemudian akan digunakan pada tubuh seseorang untuk akhirnya menjadi raja bintang-bintang. Dia bisa merasakan bahwa teknik rahasia pilar cahaya bintang yang diwariskan ini sangat bermanfaat baginya. Itu melengkapi seni pemandu bintang dan cukup untuk menutupi semua kekurangan di tubuhnya. Ya Tuhan, ini adalah teknik rahasia tertinggi dari perlombaan cahaya bintang, Kitab Suci Bintang Yin Yang. Ketika Corin mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat itu, Tuan Tua hampir menjadi gila karena dia ingin mendapatkan teknik rahasia perlombaan cahaya bintang ini. Dia merasa bahwa teknik rahasia ini dapat mengangkatnya ke tingkat yang benar-benar baru. Dunia, tingkat yang benar-benar baru. Sangat disayangkan bahwa Starlight Rache sangat kuat di area mistik dan Tuan Tua tidak dapat memprovokasi mereka sama sekali. Bahkan jika dia menangkap beberapa anggota klan Starlight Rache, itu akan sia-sia. Ada segel jauh di dalam wilayah otak mereka dan mereka tidak bisa dipaksa untuk mengatakan apapun. Begitu ada perlawanan sekecil apapun, segel di wilayah otak mereka akan segera meledak. Tapi sekarang, saya sebenarnya bisa mendapatkan teknik rahasia Starlight Palace ini dengan mudah. Apalagi pihak lain malah berinisiatif mengatakannya. Ini sungguh tidak terbayangkan dan konyol. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasia tertinggi Istana Cahaya Bintang yang diimpikan oleh Tuan Tua Siang dan malam akan diperoleh oleh Xiaoping dengan mudah. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu terlalu tidak adil. Xiaoping tidak peduli dengan teriakan Korin. Dia dengan hati-hati memahami teknik rahasia tertinggi ini. Semakin dia memahaminya, semakin dia merasa bahwa teknik rahasia ini sangat luar biasa. Itu hanyalah kristalisasi kebijaksanaan tertinggi dari ras cahaya bintang. Itu adalah teknik rahasia yang mengarah langsung ke jalan besar. Teknik rahasia ini sebenarnya dapat melebur bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta menjadi satu dan mengubahnya menjadi sebuah buku. Dia kemudian dapat mengambil alih dan mengendalikannya sepenuhnya. Ini sungguh tak terbayangkan dan luar biasa. Sistem, belanjakan satu kristal kebencian untuk mempelajari Kitab Suci Bintang Yin Yang. Xiaoping berkata pada sistem. Iya, tuan rumah, sesuai keinginan Anda, jawab sistem. Tiba-tiba, aliran informasi mengalir ke kedalaman otak Xiaoping. Kata-kata dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hampir seketika, dia memiliki pemahaman mendalam tentang teknik rahasia ini seolah-olah dia telah mengembangkannya selama ribuan tahun. Gemuru Gelombang-gelombang Xiaoping membentuk segel dengan kedua tangannya dan sejumlah besar kekuatan bintang menyembur keluar dari tubuhnya. 108 ribu pori-porinya memancarkan cahaya bintang biru seolah-olah setiap titik akupuntur dihuni oleh bintang. Sinar cahaya bintang ini berkumpul dan rune bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akhirnya, mereka terjalin satu sama lain dan diringkas menjadi buku bintang yang sangat besar. Satu demi satu, susunan pembatas muncul di Kitab Bintang. Tampaknya mengandung misteri yang tak terhingga seolah-olah bintang-bintang di seluruh alam semesta terkandung dalam buku ini. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mempelajarinya begitu cepat. Saya baru saja mulai mengajarinya. Melihat pemandangan ini, wajah Sing Yong Ming menjadi hijau karena ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kita harus tahu bahwa ini adalah salah satu teknik rahasia tertinggi dari Starlight Rache. Kesulitannya bisa dihitung dengan jari. Bahkan jika bangsawan Starlight Rache biasa mempelajarinya, mereka tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Dia, Sing Yong Ming, juga dianggap jenius. Namun, dia harus mempelajarinya selama 100 tahun penuh sebelum dia dianggap telah melewati ambang batas. Kemudian, dia berkultivasi selama ribuan tahun sebelum dia hampir tidak memahaminya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ini terlalu konyol. Dia baru saja belajar cara mengolahnya, namun dia segera mempelajarinya dan melewati ambang batas. Bahkan jika dia jenius, pasti ada batasnya. Apa ini tadi? Bagaimana orang biasa seperti mereka bisa hidup? Ini keterlaluan. Dia sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sebelumnya, Sing Yong Ming mengira dia adalah seorang jenius. Namun, setelah melihat Sing Wu Di, dia tidak berpikir demikian sama sekali. Orang ini jenius. Di hadapan orang ini, tidak ada yang berani menyebut dirinya jenius. Monster. Rakyat jelata ini memang monster. Pantas saja dia memiliki kekuatan seperti itu tanpa dilatih oleh Starlight Rache. Dia bisa melakukan perjalanan di alam semesta dengan kekuatannya sendiri. Apakah semua petualang alam semesta adalah monster yang menakutkan? 2010. Namun, ini bukanlah akhir dari fenomena tersebut. Siaping membentuk segel dan mengedarkan star guiding art di tubuhnya untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di luar angkasa. Hulala Gelombang. Seketika, pancaran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari kedalaman kehampaan. Energi astral dalam jumlah besar mengalir ke buku bintang yin yang seperti ribuan sungai. Buku bintang yin yang melahap sejumlah besar energi astral di kedalaman kehampaan seperti ikan paus. Di dalamnya, sepertinya ada ruang kehampaan, seperti alam semesta yang tak terduga. Ketika energi astral memasuki buku itu, ia dengan cepat memadat, berubah menjadi bintang-bintang raksasa satu demi satu. Mereka berputar dan mengandung misteri yang tak terbatas. Lelucon yang luar biasa, kan? Dia baru saja memadatkan buku bintang yin yang dan dia benar-benar ingin melahap dan memurnikan bintang-bintang. Bagaimana kecepatan kultifasinya bisa begitu cepat? Apakah dia masih anggota dari Starlight Rache? Mata Sing Yong Ming membelalak. Dia menemukan bahwa di bagian dalam buku itu, sebenarnya ada bintang-bintang yang menyala satu demi satu. Terlebih lagi, jumlah bintang bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Inilah kedalaman buku bintang yin yang. Semakin banyak bintang yang menyala di dalam buku, semakin menakutkan energi yang terkandung di dalam buku tersebut, dan semakin kuat pula energinya. Konon setelah menjadi Raja Bintang, buku ini akan menerangi triliunan bintang. Seolah-olah buku ini telah berevolusi menjadi kehampaan alam semesta. Saat buku ini dibuka, setiap halaman akan mewakili sebuah dunia. Ya Tuhan, terlalu cepat. Kecepatan kultifasinya terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada naik kapal terbang. Sing Yang Ping, Sing Yiliang, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka dapat dengan jelas melihat bintang-bintang muncul di kedalaman buku, padat dan bertaburan bintang. Hanya dalam waktu satu jam, 18 ribu bintang besar telah muncul. Bintang-bintang ini sepertinya bergabung menjadi nebula, perlahan berkembang menjadi starfield. Sial, orang ini monster. Sing Yong Ming sangat yakin, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia telah mengembangkan teknik rahasia tertinggi ini selama beberapa ribu tahun, namun hingga saat ini, dia hanya menyalakan 1.800 bintang. Tapi bocah nakal ini baru saja mulai berkultifasi dan telah memadatkan 18 ribu bintang. Itu 10 kali lebih banyak dari dia. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya kesenjangan di antara mereka. Mungkinkah petualang kosmik begitu menakutkan? Jauh melebihi kita bangsawan yang tinggal di rumah kaca. Sing Yang Ping mau tidak mau bertanya. Dia merasa bahwa mereka berdua adalah kultifator alam kesengsaraan guntur, tetapi mengapa jarak di antara mereka begitu besar? Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Menurutku itu wajar saja. Petualang alam semesta berkelana kemana-mana dan mengalami alam rahasia alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. 9 dari 10 dari mereka mati dan 1 dari 10 dari mereka bertahan hidup. Mereka yang mampu bertahan hidup semuanya adalah makhluk maha kuasa tertinggi. Bahkan peluang mereka untuk menjadi orang suci 10 kali lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sing Yiliang menghela nafas dengan emosi. Ia merasa mampu bertahan hidup di lingkungan berbahaya seperti itu berarti ia memiliki kemampuan yang hebat. Ini adalah cara yang bagus untuk mempertajam budidaya seni bela diri dan menjadi lebih kuat. Bagi orang-orang seperti mereka yang selalu dilindungi oleh ras mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan monster yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Wajar jika ada kesenjangan di antara mereka. Tentu saja, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, dia merasa bahwa Sing Wudi adalah salah satu petualang terbaik di alam semesta dan tidak boleh menjadi siapa-siapa. Itu berhenti. Akhirnya berhenti. Sing Yong Ming segera menghela nafas lega. Dia menemukan bahwa setelah anak ini memadatkan 18 ribu bintang, kecepatan dia mengembunkan bintang-bintang melambat. Tidak secepat sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Keterampilan rahasia yang menarik, tak terukur. Pada saat itu, Xia Ping memahami keajaiban buku bintang Yin Yang. Dia merasa telah melebur kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu dan menempatkannya di dalam buku. Selama dia mau, dia bisa segera mengeluarkan buku itu dan menyerang musuhnya. Dalam sekejap, dia bisa melepaskan kekuatan 18 ribu bintang. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Selain itu, ia juga dapat merekam kekuatan bintang-bintang dan menyerap kekuatan bintang-bintang sebagai miliknya, yang terus bertambah kuat. Tentu saja, kesadaran dan mana seseorang harus mampu menahannya. Jika tidak, seluruh buku akan runtuh. Tidak heran klan cahaya bintang bisa bertahan di area mistik. Ada banyak orang suci, dengan keterampilan rahasia Star Palace, sungguh luar biasa. Itu jauh melampaui kekuatan ras biasa. Dia merasa bahwa buku bintang Yin yang mengandung potensi yang tak ada habisnya. Jika dia terus mengolahnya, dia akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ditambah lagi, itu juga memberinya keterampilan ofensif yang berhubungan dengan Star Palace. Dia bisa menggabungkan kekuatan bintangnya menjadi satu dan meningkatkan kekuatan bertarungnya beberapa kali lipat. Sehari kemudian, Xiaoping akhirnya meningkatkan keterampilan rahasia Star Palace hingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Buku tersebut mencatat kekuatan 38.000 bintang, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam buku tersebut, 38.000 bintang berputar perlahan, mengandung kekuatan bintang yang padat. Seolah-olah mereka telah membentuk formasi Yin yang yang hebat, berkomunikasi satu sama lain dan terhubung bersama. Selama dia menginginkannya, 38.000 bintang dalam buku itu akan meledak pada saat yang sama untuk membunuh musuh-musuhnya. Musuh biasa mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat itu, Xing Yong Ming dan yang lainnya juga telah beristirahat selama sehari dan mengonsumsi ramuan penyembuh. Mereka akhirnya pulih dari luka-luka mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan saat mereka berada di puncaknya. Bagaimanapun, mereka menderita luka parah. Saudara Woody Pada saat itu, Xing Yong Ping berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Kami telah tertunda selama satu hari. Kami tidak tahu apakah bala bantuan klan bulan bersinar dan klan matahari agung telah tiba. Jika mereka tiba, mereka akan tiba. Mungkin mendahului kita dan mengambil kesempatan untuk merebut sumber dunia ini. Pada saat itu, kita tidak akan mendapatkan apapun. Mengapa kita tidak bergegas? Dia dengan hati-hati meminta pendapat Xia Ping. Setelah pertempuran kemarin, posisi Xia Ping di klan Cahaya Bintang telah sepenuhnya ditetapkan. Dia dianggap sebagai orang nomor satu di klan Cahaya Bintang. Tidak ada yang bisa mengabaikan pendapatnya. Meskipun dia bukan bangsawan klan Cahaya Bintang, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormatinya. Samar-samar, dia sudah menjadi pemimpin sementara klan Cahaya Bintang. Secara khusus, Xing Rongmu dan yang lainnya sepenuhnya memperlakukan Xia Ping sebagai pahlawan sipil dan pemimpin spiritual. Baiklah, karena kita semua sudah kenyang, ayo pergi. Aku tidak keberatan. Mendapatkan sumber dunia ini tentu saja adalah hal yang paling penting. Xia Ping mengangguk. Dia juga ingin pergi mencari sumber dunia ini. Jika sumber dunia ini diambil oleh klan lain, maka usahanya kali ini akan sia-sia. Dia tidak bisa terus membuang waktu di sini. Oke. Mendengar ini, Xing Yongping dan yang lainnya langsung menghela nafas lega. Karena Xia Ping pun setuju, tidak ada alasan bagi mereka untuk terus tinggal di sini. Suas 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 suas.